Intro Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada Teman-teman, Nodirbek Abdul Satorov menembus ELO Rating 2700 setelah menang di babak pertama Turnamen Turkish Super League Liga Catur Turki Nah kenapa Nodirbek bisa mengikuti turnamen ini? Karena dia pemain undangan untuk membela Turkish Airlines, perusahaan besar dari Turki Kita tahu bahwa Abdul Satorov baru saja membawa negaranya ya Uzbekistan juara Olimpiade Catur ke-44 di China India Satu lagi prestasi individu yang diciptakan pecatur berusia 17 tahun ini Gila ya Udah juara dunia catur cepat termudas panjang masa Ngebawa Uzbekistan jadi juara Olimpiade Dan sekarang dia menembus ELO Rating 2700 Benar-benar luar biasa Nah teman-teman, langsung saja kita simak partainya Di babak pertama, Abdul Satorov bertemu dengan Erdogmus Yagiskan Usianya 11 tahun dari Turki Abdul Satorov pegang buah hitam Putih memulai dengan langkah D4 dan Abdul Satorov kuda ke petak F6 Putih C4, hitam E6 Kemudian putih G3 Dan kemudian Abdul Satorov D5 Nah ini bisa mengarah ke pembukaan Katalan ya teman-teman Erdogmus melanjutkan dengan gajah G2 Abdul Satorov gajah ke petak B4 skak Kemudian putih kuda D2, hitam rokade pendek Nah ini jadi mengarah seperti pembukaan Queen Indian Kemudian putih kuda G ke petak F3 Abdul Satorov B6 Putih rokade panjang, hitam gajah B7 Oh iya, ini permainan catur standar ya guys Kemudian putih lanjutkan dengan A3 Gajah tarik ke petak E7 Putih pion C makan D5 Abdul Satorov pion E makan D5 Putih lanjutkan dengan B4, hitam A5 B5 kemudian dijawab dengan C6 Putih menteri ke petak B3 Abdul Satorov A4 Menteri ke petak B1 Pion C makan B5 Menteri makan B5 Kuda ke petak C6 Ya kalau kalian pikir Mungkin bisa gajah ke petak A6 ya Tapi ada menteri A4 dan mempining benteng di petak A8 Itulah kenapa Abdul Satorov kuda ke petak C6 Kemudian putih benteng B1 Mengincar pion B6 Hitam menteri ke petak D6 Putih menolak untuk makan pion D6 Karena kalau misalkan makan Maka disini jawaban dari hitam adalah dengan Memainkan gajah ke petak A6 dan akan ada lanjutan benteng ke petak B8 Dan ini bahaya guys Itulah kenapa setelah menteri D6 putih menteri ke petak B2 Abdul Satorov mendorong pion B5 Pion racun diberikan Kemudian ditolak Erdogus memilih kuda ke petak E5 Artinya Lawannya walaupun usianya 11 tahun Juga tahu kalau itu pion racunnya Jadi gak mudah juga nih buat Abdul Satorov Dia coba tipu Tapi belum berhasil Setelah kuda E5 Abdul Satorov mendorong pion B4 Kuda makan kuda C6 Gajah makan kuda C6 Kemudian pion A makan B4 Yap Abdul Satorov gajah ke petak B5 Bisa dilihat teman-teman Abdul Satorov membuang pionnya disini Memberikan keunggulan satu pion bagi lawannya Tapi yang dia pengen raih disini adalah pion promosi di jalur A ini guys Putih benteng E1 menjaga pion E2 Kemudian Abdul Satorov A3 Menteri ke petak A2 Abdul Satorov benteng ke petak A4 Putih benteng B3 Hitam gajah ke petak C4 Kuda makan C4 Pion D makan C4 Dan putih benteng ke petak B1 Ya kemudian Abdul Satorov benteng makan pion B4 Nah disini Erdekmus Yagiskan 11 tahun dari Turki Melakukan blunder Dengan gajah makan pion A3 Kalau kalian jadi Abdul Satorov Apa langkah yang akan kalian pilih guys? Yes, congratulations Kalau kalian menemukan langkah Benteng makan benteng B1 Boom! Karena kalau dilanjutkan disini Memang Abdul Satorov memberikan menterinya Tapi kalau gajah makan menteri Maka Abdul Satorov akan menuai kemenangan ya Dengan Mendapatkan 2 benteng dan 1 gajah Dari pengorbanan menteri guys Tinggal dilanjutin aja dengan Benteng ke petak B8 Dan menyusun benteng B8 Tapi harus membuka luft dulu Oke, benteng B1 dan Pemain putih memilih benteng B1 Artinya Yap, Abdul Satorov menang dengan 1 perwira Tapi ini belum mudah Karena putih masih melanjutkan permainan dengan menteri makan sempat Putih memiliki 5 pion Hitam 3 pion Masih dilanjutkan Abdul Satorov sabar dengan menteri A5 Putih gajah F3 Hitam menteri F5 Dan disini juga putih sangat solid ya guys Kemudian benteng B5 Menteri ke petak H3 Putih gajah G2 Menteri tarik ke petak C8 Putih menteri makan menteri Benteng makan menteri Dan gajah F3 Ya putih mungkin usia 11 tahun ya Nyari remis aja udah cukup ya Udah cukup menyenangkan buat Erdogmus Gajah ke petak F3 Kemudian kuda ke petak E8 Putih benteng B7 Raja ke petak F8 Kemudian putih E3 Hitam G5 Putih benteng A7 Nah kita harus tiru nih permainan dari Abdul Satorov disini Yang dengan unggul 1 perwira Sabar Sampai dia bisa meraih kemenangan Benteng C1 skak Raja naik ke petak G2 Hitam kuda F6 Putih H3 Hitam benteng C2 Putih M4 Nah tipsnya disini Karena hitam kalah pion ya Dua pion Jadi harus sabar Dan tidak buru-buru menukar pion kalian guys Kalau pionnya habis Maka Ya mengarah kepada permainan remis M4 Benteng D2 Putih E5 Hitam kuda ke petak E8 Benteng D7 Hitam kuda G7 Putih gajah M4 Kemudian kuda ke petak E6 Gajah makan H7 Kuda makan D4 Putih gajah ke petak F5 Coba menipu Hitam gajah B4 Kemudian putih tarik gajah G4 Kemudian hitam kuda C6 Putih benteng B7 Gajah ke petak C5 Dua pion terancam di waktu yang sama Putih dorong pion E6 Benteng makan F2 skak Raja H1 Kuda E5 Benteng B8 Raja G7 Benteng ke petak B5 Kuda makan gajah G4 Kemudian putih benteng C5 Benteng F1 skak Nodirbek Abdus Satorov Putih Raja G2 Kuda ke petak E3 skak Lihat bagaimana luasnya Abdus Satorov memainkan kudanya guys Raja H2 Pion F makan E6 Benteng ke petak E5 Nah ini udah mengarah kepada kemenangan besar ya Bagi Abdus Satorov Karena dia memiliki pion bebas Di petak E6 Benteng E5 Benteng F2 skak Raja H1 Benteng E2 Putih benteng makan pion G5 Raja naik F6 Putih H4 Hitam E5 Putih benteng G8 Raja naik F5 Benteng G5 skak Raja E4 H5 Raja ke petak F3 Kemudian putih H6 Kuda ke petak G4 Putih benteng makan G4 Raja makan benteng G4 H7 Kalau kalian jadi Abdus Satorov Apa langkah yang akan kalian lanjutkan guys Yap Putih akan promosi Tapi dia lupa Kalau Raja makan pion G3 Maka putih menyerah Apabila tetap melanjutkan dengan promosi Maka skakmat di baris akhir Nah inilah yang terjadi Dan partai ini Membuat Abdus Satorov Sekarang menembus Elo rating 2700 lebih guys Karena di babak 2 juga dia menang Dan sekarang Elo ratingnya 2704 Nah makin banyak nih pecatur muda Dari Asia yang memiliki Elo rating 2700 Udah ada Gukes Udah ada Iri Gaisi Arjun Dan ada No Dear Back Abdus Satorov Siapakah selanjutnya Yang akan memiliki Elo rating 2700 Coba komen prediksi kalian Untuk Abdus Satorov No Dear Back guys Kita ngobrol di kolom komentar Jangan lupa bantu aku dengan cara Like, share, komen, dan subscribe Mudah-mudahan para pecatur Indonesia Bisa menembus Elo rating 2700 ya guys Semakin banyak pecatur kuat dari Indonesia Amin amin Catur Rias Indonesia Jaya Busku Regus So簡単 Jaya Blue Satorov So Like Mari Satorov Satorov Time Satorov S Evil Halo Wisru Sin